Tapi kalau perdamaian itu kan memang ada di detail Pak, apakah Bapak memang Enggan atau Sungkan mengaku bahwa sebetulnya keberhasilan Aceh itu keberhasilan JK? Ya saya tidak ingin mengatakan begitu karena tanpa persetujuan Presiden tentu tidak bisa jadikan bahwa detailnya, pelaksananya, pengawasannya, hubungan dari pagi sampai malam, hubungan tengah malam dengan Helsinki, saya tungguin sampai subuh, ya benar saya laksanakan itu. Anda boleh baca buku semua apa sejak? Saya sudah baca Pak buku Bapak soal itu, karena itu kemudian saya jadi bertanya-tanya, apakah seorang Yusuf Kala tidak merasa kecil hati ketika akhirnya yang disebut-sebut layak menjadi menerima Nobel Perdamaian itu SBE, padahal siang malam Yusuf Kala bekerja untuk Aceh? Itu tergantung niat menjual, saya tidak pernah bekerja untuk mendapat hadiah Nobel, saya selalu bekerja dengan ikhtiar, ikhlas untuk mendapat amal, ibadah dari Allah SWT, saya tidak pernah, bagi saya hadiah Nobel sangat kecil dibanding dengan Nobel daripada dari atas, itu saja pikiran saya, dan juga tentu kedamaian masyarakat, amal jariah. Tapi kalau jadi presiden Pak, atau kalau mau jadi presiden, harus betul-betul menunjukkan, ini loh prestasi saya. Ketika kemudian Bapak agak sungkan atau malu-malu mengatakan bahwa sesungguhnya, hal yang begitu luar biasa yang bisa dicapai bangsa ini, perdamaian di Aceh Pak, ini sepanjang periode kepemimpinan presiden baru pada masa ini, dan Pak Yusuf lah yang ketika itu mengambil peran sangat penting. Bagaimana Pak Yusuf? Ya sekali lagi kembali kepada niat, kalau saya bekerja sesuatu dengan niat agar naik pangkat, itu yang diperoleh. Tapi sekarang kan niatnya jadi presiden Pak? Oh iya. Niat jadi presiden harus lebih, mungkin harus kurang malu-malunya Pak? Tapi tanpa itu pun, Anda tahu bahwa, ya atau masyarakat tahu bahwa jiripaya yang lama itu, tentu berbuah suatu kedamaian. Bukan hanya di Aceh, di banyak tempat di Indonesia, di Amun, di Polsus, saya baksanakannya insya Allah dengan kehilasan bersama. Baik, yang seringkali terjadi, para analis mengatakan, kalau ada keputusan-keputusan yang populer, keputusan-keputusan yang memang menguntungkan rakyat, yang mendapat nilai plus atau yang mendapat pujian itu adalah presiden SBY dan partenya, partai demokrat. Tetapi ketika keputusan-keputusan yang tidak populer, justru berdampak pada Golkar dan kepada diri Bapak sebagai wakil presiden. Jadi dalam koalisi ini, sebetulnya Golkar dan JK seringnya dapat yang tidak enaknya? Itu tergantung penilaian. Banyak hal orang menilai yang baik itu, A, terbiasa tidak baik. Para sebenarnya semuanya baik untuk masyarakat. Bahwa keputusan ini harus dipertahankan, harus diambil dengan segera, harus dibela di muka umum, di publik, di repair, ya banyak hal yang saya lakukan. Dan sering saya katakan baik, sebelum ini sesuatu masalah berdampak keputusan, mari kita dulu, menteri saya terakhir untuk membela itu. Contohnya kenaikan BBM, saya harus kemana-mana menjelaskan, ke media, ke rakyat, ini adalah keputusan yang terbaik untuk saat ini. Dan itu difahami dan bermanfaat. Banyak hal juga seperti itu, konversi, jalan. Semua yang tidak populer, Pak, kemudian seolah-olah itu muncul dari seorang JK. Saya ingat ketika keputusan ujian nasional, keputusan yang sangat kontroversial, kita tahu itu ide dari Bapak. Dan ketika orang banyak tidak setuju, kemudian semuanya berlindung di balik Yusuf Kala. Ya, itulah menurut saya yang saya sebut, apabila kita ingin maju, harus punya risiko. Jangan harap setu bangsa ingin maju tanpa risiko. Jangan harap bangsa pintar tanpa ujian. Jangan harap ujian tanpa tidak lulus. Ini harus dipertahankan. Orang tidak faham itu. Dan saya mempertahankan, saya didemo, saya dihajukan ke pengadilan, saya terima itu. Sekarang semua orang menerima itu sekarang, kan? Tidak semua lho, Pak. Hah? Iya, tapi hampir semua orang isti gosok sekarang untuk ujian. Orang rame-rame belajar, orang disiplin luar biasa. Tidak ada lagi masalah. Seperti itu, insya Allah kita akan jauh lebih pintar setelah itu. Sebetulnya pertanyaan tadi, Pak Yusuf, bukan seputar ujian nasionalnya. Tapi seputar bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah yang seringkali dianggap tidak populer, itu justru ditimpakan kepada wakil presiden. Jangan-jangan karena itu survei, Bapak. Popularitas tidak? Ya, bisa saja. Itu bisa saja. Itu juga memang keluhan daripada pengurus-pengurus di daerah, bahwa hal-hal yang tidak populer, seakan-akan tanggung jawab saya. Saya bilang, buat apa saya jadi wakil presiden, kalau tidak berani bertanggung jawab, apa yang telah diputuskan oleh pemerintah. Bahwa saya harus mempertahankan itu tugas saya. Dan saya ambil alih tanggung jawab itu. Ambil alih tanggung jawab dari presiden? Tidak ambil alih, artinya sebelum kena presiden, biar saya bertanggung jawab. Memang sebagai besar juga ide saya, dan saya berani. Karena kalau saya, ide saya, saya akan jelaskan itu. Bukan ide, artinya keputusan bersama yang tentu datang. Tidak apa-apa. Bapak kadang-kadang suka malu-malu mengakui bahwa sebetulnya ide-ide itu, ide-ide dari Yusuf kala. Oh iya, dalam banyak hal. Saya tidak ingin, saya sama-mahami seperti itu. Saya tidak ingin dikatakan seperti itu. Tapi saya persanggung jawab. Saya apapun. Saya bilang, kalau ini sesuatu gagal, biar saya enggak. Kalian, para menteri itu, jelangkan. Bilang saja, apabila ada orang tidak pernah bilang, saya itu perintah dari wakil saya. Perintah dari wakil? Iya, karena begitu, supaya semuanya faham. Supaya presidennya aman, Pak? Sebagai wakil, selalu saya berpedirian bahwa lambat negara, jangan terlalu cepat lambat negara itu dikritik orang. Biarlah kita yang kena dululah. Itu perangkat yang agak aneh untuk Anda, tapi saya jelangkan sepanjang tahun. Apakah akan berubah strategi ini? Itu dulu ketika Bapak mungkin berpikir akan sama-sama SD lagi di 2009. Tapi sekarang Bapak harus berjuang untuk diri Bapak sendiri. Saya tetap begitu. Selama itu, pendidikan saya, saya setuju hal itu. Dan juga dijalankan seperti itu. Walaupun semuanya, tentu saya katakan tadi, semua juga hal ini setuju presiden. Tidak mungkin tidak saya setuju sendiri, tapi secara umum kan ada persetujuannya. Jadi kami tidak berhentangan bahwa hal-hal populer seperti yang Anda katakan tadi, begitu turun BPM, itu presiden yang umumkan, itu juga tentu hal wajar saja. Walaupun banyak juga teman-teman, masyarakat. Kenapa begitu? Saya bilang, ya memang begitu. Memang begitu? Ya, akhirnya begitu kejadiannya. Begitu kejadiannya karena? Ya, tentu. Karena juga itu, penduruan harganya keputusan presiden. Tapi menaikkan harga BPM juga keputusan presiden loh, Pak. Ya, seperti saya katakan tadi lah, bahwa ini memang kejadian seperti itu. Baik, kita akan beriksa saat, Pak Yusuf, nanti kita akan lanjutkan lagi.